Komisi ADPRD Magetan meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi kembali rencana regrouping SD Tambran. Karena selain muridnya masih banyak, wali murid dan guru juga menghendaki tak ada regrouping, mengingat pembelajaran masih berjalan efektif. Rencana regrouping Sekolah Dasar Negeri Tambran, Kelurahan Tambran, Kecamatan Kabupaten Magetan mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Magetan. Sekretaris Komisi ADPRD Magetan, Jamaluddin Malik, meminta Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dikpora Magetan, mengevaluasi lagi rencana regrouping SD Tambran. Karena saat ini muridnya masih banyak, termasuk yang daftar masuk sekolah juga banyak. Selain itu, orang tua siswa juga para guru menghendaki tidak ada regrouping. Wali murid rata-rata tidak mau pindah sekolah karena jaraknya lebih jauh dan otomatis menambah biaya operasional. SDN Tambran menjadi satu-satunya SD di Kelurahan Tambran. Kalau memang ini ada usulan, ada masukan dari masyarakat, nah ini kan berarti kan ada satu permasalahan yang belum selesai. Kalau di regrouping ternyata masyarakat tidak ada usulan, tidak ada masukan, ya berarti tidak ada masalah. Nah, kalau ada usulan masukan ternyata tidak mau di regrouping seperti ini dari masyarakat, ya nanti kita pertanyakan ke Dinas Pendidikan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan berencana melakukan regrouping SDN Tambran bersama dengan SDN lainnya yang juga digabung dengan alasan efisiensi tenaga pendidik dan sebaran sekolah dasar. Namun murid, wali murid, dan guru menginginkan regrouping tidak dilakukan pada SDN Tambran. M. Ramzi, JTV, Magetan